Nama jalan HR Rasuna Said merupakan nama jalan yang sangat dikenal oleh penduduk Jakarta. Jalan tersebut terletak di sepanjang Kuningan hingga Setiabudi, Jakarta Selatan. Ternyata nama ini diambil dari nama seorang tokoh wanita pejuang kemerdekaan yang luar biasa berasal dari Sumatera Barat. Bagaimana kisah perjalanannya dan apa yang kita bisa pelajari dari beliau? Rasuna Said adalah wanita yang bernama lengkap Hajah Rangkayo Rasuna Said. Ia lahir pada 14 September 1910 di Maninjau, Agam, Sumatera Barat. Rasuna Said sejak kecil dikenal karena kecintaannya kepada ilmu pengetahuan. Pendidikan dasar Rasuna dimulai dari sekolah dasar di kota Maninjau dan dilanjutkan ke sekolah diniah di Padang Panjang. Sebuah sekolah khusus perempuan yang didirikan oleh Ibu Rahmah L. Yulusiah. Rasuna Said terkenal sangat cerdas sehingga ia dipercaya mengajar kelas di bawahnya meskipun ia sendiri saat itu masih berstatus sebagai pelajar. Setelah lulus dari sekolah diniah pun ia terus mengajar di sana. Selain dunia pendidikan, Rasuna Said juga sangat tertarik dengan dunia politik. Ia ingin agar perempuan di masa itu memiliki kesadaran politik. Ia memulai perjuangan politiknya dengan turut aktif di syarikat rakyat sebagai sekretaris dan kemudian bergabung menjadi anggota di Persatuan Muslim Indonesia. Rasuna Said juga ikut mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan Persatuan Muslim Indonesia. Saat berkecimpung di dunia politik, Rasuna Said dikenal dengan kemahirannya berpidato dan isi pidatonya kerap tajam menyoal penindasan pemerintah Belanda ketika tahun 1930. Akibat pidato-pidatonya tersebut, Rasuna Said ditangkap dan dipenjara di Semarang oleh Belanda pada tahun 1932. Ia pun tercatat sebagai perempuan pertama yang terkena hukum spekdelik, yaitu hukum kolonial Belanda, yang menyatakan bahwa siapapun dapat dihukum karena berbicara menentang Belanda. Ia ditangkap bersama teman seperjuangannya, Rasimah Ismail. Setelah keluar dari penjara, Rasuna Said meneruskan pendidikannya di Islamic College Pimpinan Kiai Haji Muhtar Yahya dan Dr. Kusumaat Maja. Pada tahun 1935, Rasuna menjadi pemimpin redaksi di majalah raya, namun karena ruang geraknya yang dibatasi oleh Belanda, Rasuna Said memutuskan pindah ke Medan dan mendirikan sekolah pendidikan khusus wanita bernama Perguruan Putri. Ia pun menerbitkan majalah Menara Putri yang membahas seputar pentingnya peran perempuan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan keislaman. Ketika masa pendudukan Jepang, Rasuna Said turut serta mendirikan organisasi pemuda di Pondraya di Padang yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Ia tak berhenti di situ. Bersama temannya Khatib Sulaiman, Rasuna Said aktif memperjuangkan dibentuknya barisan pembela tanah air. Laskar pembela tanah air inilah yang kelak menjadi cikal bakal tentara nasional Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, HR Rasuna Said lalu berperan aktif di Badan Penerangan Pemuda Indonesia dan Komite Nasional Indonesia. Setelah itu, Rasuna Said duduk dalam Dewan Perwakilan Sumatera mewakili daerah Sumatera Barat dan kemudian diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat dan akhirnya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kesibukannya di dunia politik membuat Rasuna Said kurang memperhatikan kondisi kesehatannya sendiri. Akibatnya, di masa akhir usianya, ia diketahui mengidap penyakit kanker darah yang cukup parah. Rasuna Said kemudian meninggal dunia pada 2 November 1965 pada usia 55 tahun. Ia kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Rasuna Said mendapat anugerah sebagai pahlawan nasional dari Surat Keputusan Presiden tahun 1974 karena kontribusinya terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari seorang Rasuna Said, kita dapat mengambil beberapa pelajaran utama, yaitu keinginan untuk selalu belajar, berani menyampaikan kebenaran, dan aktif dalam menjalankan peran sebagai warga negara untuk kemajuan bangsa dan negara. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!